Karena Nabi Muhammad dulu berhadapan dengan para pujangga Bahasa Arabnya adalah syair Maka di dalam Al-Quran ada, 719 itu ada surat As-Su'aroh Para penyair Para penyair itu bagaimana? Para penyair itu adalah orang-orang yang dulu dianggap memiliki hodam Namanya Jih Maka orang yang disebut sebagai penyair itu disebut sebagai orang yang majnun Majnun artinya apa Pak? Majnun artinya apa Bu? Nah itu kalau kita telusuri lagi Nah saya pada saat haji itu mau mencari Di sana dulu ada namanya lembah abkor Lembah abkor itu adalah lembah yang di dalamnya orang-orang yang tadi bisa bersyair tadi itu Mencari hodam Namanya Jin Maka orang yang majnun itu Artinya sesungguhnya adalah orang yang kerasukan Jin Maka kemudian kata Jin tadi diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi Jinius Maka orang yang kerasukan Jin pada saat itu dianggap sebagai orang yang Pinter Maka kemudian orang yang begitu itu dianggap sebagai orang pint Orang pinter walaupun gak sekolah Nah tapi kalau ibi ya seakhirnya tidak begitu Jadi ada persepsi-persepsi yang kemudian bisa kita kaji Nomor satu berarti membaca Al-Quran harus dengan benar Jadi yang dihadapi Rasulullah pada saat itu Analognya seperti ini Nabi Musa diberikan mu'jizat berupa Tongkat ajaib Kenapa tongkat ajaib? Karena Nabi Musa menghadapi Fir'aun yang memiliki teman-teman itu tukang sihir Maka diberikan tongkat yang bisa mengalahkan tukang sihir Jadi kalau yang dihadapi Nabi Musa itu Kalau zaman sekarang itu Kalau di TV itu pesulat Maka kemudian Nabi Musa diberikan tongkat ajaib Yang bisa membelah lautan Nabi Isa adalah Nabi yang diberikan mu'jizat berupa Bisa menghidupkan orang mati bahkan Bisa menyembuhkan orang sakit Bahkan sekali disebut di dalam Al-Quran Pernah menghidupkan orang mati Dengan izin Allah Nah karena itu Nabi Muhammad karena menghadapi orang-orang yang gila sastra Maka diberikan mu'jizat berupa Al-Quran yang bahasanya indah Misalnya gini Kalau di Indonesia Mungkin penyairnya itu tidak dari Wonosobo Tidak dari Semarang tempat saya sekarang Tidak dari Rembang sana tempat lahir saya Tetapi Yang dihadapi Nabi Muhammad ini Adalah orang-orang yang kalau di Indonesia itu Padang, Sumatera Barat Yang pandai berpuisi Kalau saya kan cuma bisa Bunga selasih tak pernah layu Terima kasih Thank you Cuma gitu aja Kalau kita gimana Jika ada sumur di ladang Bolehlah kita menumpang Mandi Jika ada umur yang panjang Bolehlah kita Berjumpa lagi Nah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad Adalah orang-orang yang kemampuan sastranya itu luar biasa Maka kemudian Allah SWT memberikan mu'jizat berupa Al-Quran Yang rimanya itu luar biasa Sejak awal Wahyu pertama turun Iqra' bismi rabbikal ladhi Kholak Kholakal insana min Alam Iqra' warabbukal Akram Alladhi allamabil Alam Alamal insana malam Ya'lam Rimanya apa pak Op Op Min 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 Bagus kan Makanya Nabi Muhammad ketika menerima itu Nabi Muhammad lari pulang Dan kemudian Ditenangkan oleh Ibu Khotija